Gua ga tau gua ga tau Ya katanya, lu ga ada kata-kata diapa Gimana itu gua ga tau Mas, aku tunggu diambung ga sih Ceriknya 30 Sebelum kamu lanjut Untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Oke, subscribe di channel Ya, dan jangan lupa Nyalain loncengnya Coba aku tunggu Nah, oke Thank you, udah subscribe Pernikahan Tidak menuntut Sebuah kesempurnaan Tetapi, saling Melengkapi dalam satu ikatan Saya Thomas Georgi, inilah Nikah gratis Ya Want Tidak Tidak Psalms Tidak 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 Penonton gratis. Siapa ya kira-kira penjawab akad kita episode kali ini? Jangan kemana-mana. Tetap di sini aja. Dinikah gratis. Nama saya Arya Sobari. Umur saya 23 tahun. Saya bekerja sebagai montir. Saya pacaran sama Sakira. Udah 3 tahun lebih. Dan banyak perjuangannya sama dia. Pertama kali kenal lewat aplikasi, aplikasi Biro Jodoh. Dan disitu saya mulai lah. Mencet dia. Dan disitu kita mulai cerita sana-sini. Dan ternyata dia itu adalah teman SD saya. Saya juga gak nyangka. Akhirnya saya pun harus rilis karena udah ada kesocokan sama dia. orang tuanya juga udah ada merestui. Dan disitu saya mulai meyakinkan kedua orang tuanya untuk menjalin hubungan lebih serius lagi sama Siti. Arya Sobari itu Arya Sobari itu anaknya pendiam ya, jarang bicara. Cuman terlalu serius kalau bagi saya ya, jarang curhat-curhat. Tapi biarpun dia serius gitu, dia perhatian sama keluarga, sama adik-adiknya. Sampai akhirnya saya tahu Arya cerita, dia punya pacar namanya Siti Syakira. Saya udah bisa tahu udah ketemu orangnya. Baru saya tahu emang Siti kayaknya orangnya lembut gitu ya, keibuan. nama saya Siti Syakira. Umur saya 23 tahun, kegiatan saya sehari-hari itu kerja di klinik 24 jam sebagai resepsionis, apoteker, kadang menjadi asisten dokter. yang bikin saya mau nikah sama Arya karena dia emang udah menudukin keseriusan dia. Sampai dia mau menepati janji dia sama almarum ibu saya. Arya itu baik. Dia seorang cowok yang sangat angung jawab. menepati janjinya. Alhamdulillah, Murs Tui. Emang itu lagi ditunggu-tunggu. Buat saya, jagalah Siti baik-baik. Jangan sampai dititun orang. Dan dia juga harus bertanggung jawab kepada anak saya. Jika saya berhasil menikahi Siti, saya akan membahagiakan jasmani rohaninya dia. Dan saya tidak akan mengecewakan apa yang sudah almarhum kasih percayaan kepada saya untuk membahagiakan dia dunia dan akhirat. Jangan sampai di tempat pengujian pejuang akad kita. Semua di stand-by. Aku sudah suah. Mata memandang semua. Itu kamera. Kamera di sebelah sana. Coba dipelatihkan. Mas, gimana mas? Udah mantap kameranya? Udah. Udah pas ya? Oke. Ini teman-teman semua gimana? Udah oke? Tuh, kamera terselubung sama jaket di sebelah sana. Dan juga ada kamera di mobil ini. Dan saya akan memantau mengintip dari mobil sebelah sana. Ya. Ini mobil yang akan seakan-akan harus di area kerjain. Ya. Ini mobilnya. Ya udah. Masa panjang lebar, saya akan memantau dari jauh. Sama-sama kita menonton ya keseruannya. Oke? Oke dong. Mas. Hujan. Nah. Ini dia yang tunggu-tunggu. Aria. Pejuang angka kita udah datang. Untuk benderin mobil yang sedasa tanah itu. Ya. Oke. Ini agak gerimis. Tapi gak apa apa. Kita tetap lanjutin. Ini dengan bapak siapa? Aria. Aria. Mas. Eee... Ini agak gerimis. ini tadi kan saya lagi di jalan saya udah telpon Bapak Puput ya kan saya cuma mau ini nih Mas kayak ada ngecek-ngecek aja sih kayak porsnelingnya itu kayak ada sedikit bunyi terus ini nggak tahu nih kenapa nih coba bisa dicek dulu nggak kayak bunyi kertak-kertak gitu oh iya oke oke gitu Mas bunyi gitu ya kan karetnya nggak bermasalah kan nggak bermasalah Mas ini saya tinggal dulu nanti Mas cek dulu nih keadaan mesinnya atau kayak gimana saya mau ke depan dulu mau pergi dulu sebentar nanti saya kesini lagi ya dicek aja dulu ya Mas ya nanti berkabar aja ya Mas ada nanti tinggal telepon aja oke dan sekarang nih kita lihat sama-sama penggoda pertama kita masuk ya dia itu seolah-olah mau berteduh gitu kan janjian sama tadi yang kru kita yang menyamar yang mobil rusak tadi itu Mas-mas mau nanya dong ini bener nggak sih daerah Cio Mas ya itu? apa? ini bener kluster zam-zam ya bener sih aku janjian sama orang sih sebenernya disitu nah nanya alamat lihat ngerti Mas yang orangnya yang punya mobil ini mana ya gitu loh oh nggak tau mbak nah kayak gitu-gitu nah itu sengaja ditanyain ujung-ujungnya menggoda si Arya mulai-mulai nanya-nanya kiri-kanan apalah gitu kan seolah-olah ngerti mobil gitu kan yang penting godaannya si penggoda satu berhasil apa tidak kita langsung sama-sama bisa nggak sih mas bandarin mobil kayak gini? apa-apa pun tau sih kalo misalkan lagi kaki pontari kita harus bergengkel harus bisa eh kamu belum kenalan boleh kenalan nggak sih? boleh siapa namanya? Arya siapa? Arya oh Arya tinggal di sini? saya tinggal di.. 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 di Klerang gimana? di.. di Klerang oh gapapa ya mas aku sandal nunggu ini ya gapapa soalnya dia gak dibales-bales gitu deh udah lama mas kerja kayak gini? udah lama sih kan? udah tahun kan? berapa? gak tau? ga tau? iya susah-susah gampang lah ya kalo kayak gini Terlebih abad sebelumnya? Udah. Udah kenangan juga? Apa kenangan? Macaran berapa lalu memang? Dua tahun. Dua tahun. 2017 sampai sekarang. Setia dong. Eh gimana tadi kira-kira ceweknya setia kok? Setia. Udah. Ya janji. Tapi kan masalahnya. Oh gitu. Gak apa-apa dong ya kenalan? Masalah. Baper aja. Kenalan boleh ya. Maksudnya punya baper gitu? Baper kan saya kan. Gak ada yang. Aku boleh gak sih? Bukan nomor sama. Cuman siapa tau nanti kalau misalkan ada apa-apa ya kan. Aku bisa nelfon. Misalkan aku pengen curhat atau. Gapapa sih. Cuma buat ini doang. Kalau gitu. Ngomong gue sama itu tadi. Apa-apa saya dulu. Boleh gak? Boleh gak boleh gak? Ya ampun segitunya. Loh. Kamu ngapain disini? Aku nungguin kamu tadi. Nungguin aku. Iya aku tuh ke akun nelfon kamu tau gak sih. Tapi kamu gak aktif aktif handphonenya. Enggak. Enggak. Tadi aktif kok. Aku tinggal kesitu doang. Seriusan aku tuh whatsapp kamu. Memang kamu gak banyak? Kamu tadi. Centil-centil. Dianya yang nanya-nanya ke aku. Bukan aku yang kecentilan. Enggak. Karena aku melihat sendiri loh dengan mata. Sebenernya ada apa nih? Dia yang kecentilan apa masnya nih? Dia yang kecentilan. Dia yang kecentilan. Dia yang nanya-nanya aku. Sejauh kamu kenal sama aku. Emang aku pernah cintil sama orang gak kan? Itu yang aku gak liat. Mas bilang dong. Ini tadi aku liat nih. Ini aku liat aja begitu. Apalagi yang gak aku liat. Aku tuh sukain sama kamu. Gak mungkin lah aku. Gak mungkin. Kamu di belakang aku aja kayak gitu. Kamu aja belum pacaran sama aku. Udah kayak gitu. Ya ampun kamu tiga menit. Mas bilang dong. Tadi mas yang nanya-nanya sama aku. Aku. Apa sih dia yang nanya kenalan. Saya halo. Bisa. Bisa jauh. Ya udah. Jangan baper. Udah jadi kamu gimana? Mau ikut aku apa gimana? Ya ikut kamu loh. Aku deketnya sama kamu. Aku ikut dia sih. Orang dia yang ngebodohin aku. Bukan aku yang ngebodohin dia. Kamu ikut aku? Ya iya dong. Mas Arya upah sama aku. Coba mas Arya inget-inget ya. Coba mas Arya inget-inget ya. Mas Arya lupa sama aku. Coba mas Arya inget-inget 3 tahun yang lalu. Mas Arya masih di Bogor sini. Tapi pindah ke Jakarta. Terus mas Arya hilang begitu aja sama aku. Aku yang pindah. Hujan semakin geras dan adegan sebelah sana semakin seru banget. Karena dateng sahabatnya Arya namanya Antop membawa seorang gadis yaitu penggoda kita yang kedua ya. Arya dulu tahun 2017 pernah main aplikasi. Nah si penggoda kedua ini seakan-akan pernah dikenalan sama Arya gitu di sebuah aplikasi itu. Sebelum si Arya bertemu sama Siti. Waduh semakin seru nih. Yaudah yuk nonton sama-sama. Itu dia. Dateng lah tongkrongan gua. Gua lagi pada ngumpul sama anak-anak di Perudak ya. Tiba-tiba dateng. Nanyain-nanyain dulu. Sampai-sampai Pak RT dateng rame. Ada apa ini rame-rame? Kok Pak RT? Ya itu dia makanya. Di mana Pak RT? Gua kamu saur deket untuk KRR. Gimana mau pangkat? Langsung nonton-nonton ke sini. Gua gak tahu tuh. Biarin aja tuh. Namanya juga orang kangen mau gimana lagi. Mas mah jahat banget sih. Di mana gak? Biar apa? Gatingnya nama cewe. Gak nangasi di aplikasi. Gak nanti. Gak nanti nanti. Gak nanti. Gak nanti nanti nanti. Orang pakai tanda-tanda love-fit. Tanda-tanda cium. Mas aku doang sih. Mas yang ingat. Mas aku gak ingat. Mas aku gak ingat. Gak nanti. Makanya biar per. Ayo, kita main gini-gini ya? Kita main gini-gini ya? Udah, ih! Apa itu dia telepon mulu, Mas Arya? Nah, kita lihat yuk, Arya berusaha melepon si Siti untuk datang ke sini. Membuktikan kalau dia serius sama Siti. Ini ada kode penggoda nih. Dan Anto, ya, sahabatnya Arya. Mama kesa, ayo, kalau kita mana Siti-nya? Buktiin gitu loh. Kalau kamu benar-benar sama Siti, coba telepon. Kita harap semua Siti hadir di sini. Oke? Semakin seru! Mantan lagi. Aku senang tahu akhirnya bisa ketemu sama kamu. Sekian lama aku menunggu... Kurama? Untuk kedatanganmu, ya? Itu senyum-senyum tadanya Mas Arya udah mulai suka sama aku ya. Tidak. 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 top suska Tidak. sub indo by broth3rmax